Terima kasih Sang penghulu mendapat penghargaan piagam dan piala dari KPK karena sadar dirinya sebagai pejabat negara atau aparatur sipil negara atau ASN Budi Ali melaporkan segala bentuk titipan uang dari masyarakat saat dirinya dan juga petugas KUA menjadi penghulu dalam proses pernikahan Sudah tak terhitung uang titipan yang merupakan bentuk gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK bahkan uang sekecil apapun yang pernah diberikan masyarakat saat menjadi penghulu ditolak dan dilaporkan ke KPK Sebetulnya ini tidak terpikir oleh benak saya untuk adanya semacam di-publish atau ada semacam perhargaan karena yang saya pikir ini adalah merupakan kewajiban bagi saya suatu aparatur sipil negara ini sudah digaji oleh pemerintah dan agar lindungi ulah undang-undang bahwa saya sebagai penghulu jadi tugas tambahan sebagai kepala KUA harus melaksanakan sesuai amanah peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 ya gitu di antaranya itu adalah 9 item ya tugas tupoksi tugas pokok dan fungsi di kantor urusan agama kecamatan itu di antaranya adalah pernikahan, pencatatan, nah itu masalah pernikahan, pernikahan dan rujuk ya Penghulu Cimahi Tengah tersebut patutlah diapresiasi di tengah badai korupsi yang menghantam pejabat negara di saat pandemi COVID-19 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV